Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahabat beriman Semasa hidup Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri Beberapa yang beliau nikahi merupakan tawanan perang Salah satunya adalah Rayhana bin Tiazid bin Amrul bin Khanakah Meski seorang istri Nabi, Rayhana ternyata sempat menolak untuk masuk Islam Lantas siapa sebenarnya Rayhana? Mengapa Rayhana menolak masuk Islam? Bagaimana kemudian Rayhana menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Simak ulasannya dengan menonton video ini Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Sosok Rayhana istri Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW memang memiliki banyak istri Salah satu istri beliau yang jarang dibahas adalah Rayhana bin Tiazid bin Amrul bin Khanakah Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya berjudul 150 Perempuan Soliha Mengisahkan bahwa Rayhana pernah menolak lamaran serta ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam Sebelum menjadi istri Nabi, Rayhana adalah istri dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Quraiza yang bernama Al-Hakam Rayhana memiliki paras yang sangat cantik Ia juga sosok perempuan yang baik hati Selain itu, Rayhana juga merupakan sosok perempuan yang pandai Ia sangat pandai dalam menganalisa suatu permasalahan Kecantikan dan bodi pekerti yang baik membuat Rayhana sangat dicintai oleh suaminya Al-Hakam Akan tetapi, suami Rayhana tidak berumur panjang Sepeninggal suaminya, Rayhana sempat berjanji untuk tidak menikah lagi Alasan Rayhana Menolak Masuk Islam Di antara istri Nabi Muhammad SAW, Rayhana adalah sosok wanita yang sempat menolak ajakan beliau untuk memeluk Islam Selama menjadi tawanan Rasulullah SAW pada perang Bani Quraiza Rasulullah melamar Rayhana serta menawarkannya untuk memeluk Islam Akan tetapi, Rayhana menolak untuk memeluk agama Islam dan memilih tetap menjadi Yahudi Kemudian, Rasulullah memanggil Ibnu Sa'iyah dan menceritakan perihal penolakan Rayhana Ibnu Sa'iyah bertekad membantu Rasulullah mengajak Rayhana kepada ajaran Islam Ia pergi menemui Rayhana dan mengatakan, jangan ikuti kaummu Sesungguhnya, mereka jatuh dalam perangkap Huya'i bin Aqtab Masuklah ke dalam agama Islam, Rasulullah memilihmu untuk dirinya Ibnu Sa'iyah juga menjelaskan ajaran Islam kepada Rayhana Hingga akhirnya, Rayhana ke rumah Ummul Muzir binti Qais Rayhana akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW Rasulullah menikah dengan Rayhana pada bulan Muharram 6 Hijriah Sebelum akhirnya, dinikahi Rasulullah SAW Rayhana yang sempat menolak Islam ini tinggal di rumah Ummul Muzir binti Qais Hingga suci dari haidnya Lalu baginda Rasulullah menemui Rayhana di rumah Ummul Muzir Beliau menawarkan dua pilihan kepada Rayhana Pilihan tersebut diantaranya untuk dimerdekakan Serta dinikahi atau sebagai pembantu Dalam riwayat lain disebutkan Rayhana berkata, Rasulullah masuk untuk menemuiku Aku menjauh darinya karena merasa malu Rasulullah menundukanku di hadapannya dan berkata Jika kamu memilih Allah dan Rasulnya Rasulullah akan memilihmu untuknya Rayhana lalu berkata Aku memilih Allah dan Rasulnya ketika aku masuk Islam Rasulullah memerdekakanku dan menikahiku Dengan mahar 12 dinar dan 20 dirhab Aku diberi mahar seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya Rasulullah menghabiskan malam pengantin bersamaku di rumah Ummul Muzir Aku diberi bagian hari seperti istri-istri yang lain Dan ia menyuruhku untuk memakai hijab Dari Az-Zuhri dia berkata Rayhana adalah seorang pembantu perempuan Rasulullah yang dimerdekakan dan nikahi oleh Rasulullah Dia selalu memakai hijab di keluarganya Rayhana berkata Tidak ada seorang pun yang melihat wajahku kecuali Rasulullah SAW Nah sahabat beriman Itulah kisah Rayhana salah satu istri Rasulullah SAW Selama menjalani hidup dengan istri Rasulullah Rayhana memperoleh kemuliaan serta kedudukan di dunia dan juga tarbiah ruhiyah Istri Rasulullah yang sempat menolak Islam Rayhana binti Zaid bin Amru Wafat pada 10 Hijriah Dan dimakamkan di pemakaman Baqi Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh